Ya, oke Bransis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Nura's New Work Oke Bransis, saat ini kita sekarang berada di Taman Auto Pabak 2 ya Bransis Jadi aku baru habis makan, baru makan bakso malam Jadi untuk vlog kali ini kan kemarin itu aku udah nge-review hal ke Transjakarta semalagi ya Hari Selasa Nah, untuk vlog kali ini aku akan mencoba nge-vlog wajah baru setelah direnovasi Nah, yang tinggal halte aku belum review itu adalah Monumen Nasional dan Pacoran di Bansis Jadi untuk hari ini aku mau nge-review halte Monumen Nasional yang sisi selatan Tapi kalau sisi utara masih belum selesai Jadi yang saat yang udah selesai itu yang direnovasi adalah sisi selatan Oke, dulu itu aku pernah nge-review halte Monas ya waktu itu Tapi sekarang namanya itu adalah halte Monumen Nasional Kalau penasaran kamu bisa ke di atas ya Bransis Oke, kali ini kita akan cus ke sana ya, ke halte Monumen Nasional Nah, aku penasaran dengan wajah baru di sisi selatannya Itu biasanya yang melayani rute korga 3 Tapi masih ada yang pakai yang lama yang ke arah kota Bransis Oke, penasaran ya? Let's go! Nah, oke, kita bentar lagi dapur sahabat yang di kalte Monumen Nasional di Bransis Terima kasih telah menonton! Nah, di depan aku ini adalah halte yang baru ya nih Yang setelah direnovasi Dan untuk pohon itu masih bertahan gitu Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia Oh, sorry Ya, oke berhasil Kita sudah berada di halte lama ya Nah, di depan aku itu ada Transjakarta Koridor 1 Nah, jadi ini kita posisinya berada di halte lama ya Ini adalah halte lama Transjakarta yang arah kota Yang baru direnovasi itu yang arah blok M ya, Bransis Ini ada Transjakarta Koridor 1 Wah, gokil Nah, jadi ini kita berada di halte lama ya, Bransis Ini halte lama yang arah kota Jadi yang untuk direnovasi yang di itu ya Yang ke arah blok M Nah, ini di depan aku nih Yang untuk ke arah blok M Kalau ini yang masih halte lama nih Kalau kita lihat di depan aku ini Oke, ini kita pindah ke sini Dan, nah ini dia ya Adalah halte barunya Jadi ini adalah wajah baru Halte Transjakarta Monumen Nasional ya Saat yang sudah jadi itu berada di sisi Selatan halte ya Kalau yang ke arah kota itu yang rute kotor 3 Yang ke Kalideres, Bransis Sedangkan yang halte lama itu dia melayani 1A, 1 Polos, 5C dan 7F Nah, ini ya Untuk halte lama ini Nah, jadi itu ada Transjakarta 5C ya Yang ke PGC, Bransis Ke Celilitan Kalau 5C, kalau 5C pakai ganteng ya Nah, di depan aku itu ada Transjakarta Kodor 1 Lumayan nggak rame sih Ini yang ke kota nih, Bransis Ke Kali Besar dan Kota Tua nih Oke, jadi kayak gini Untuk wajah baru halte Monumen Nasional ya Yang sisi selatan baru jadi nih Nah, cuma sayangnya untuk musholanya masih belum bisa digunakan sih Ya, apa boleh buat lah Nanti sholatnya gampang lah Nah, jadi ini sayangnya musholanya nggak digunakan Mungkin airnya mati ya Nah, ini dia ya Wajah barunya Wah, keren sih Ini antrian yang ke Kalideres Ramai juga tuh Nah, jadi ini adalah wajah baru halte Monumen Nasional ya nih Oke, jadi kayak gini untuk halte Monumen Nasional Jadi kalau sisi selatan ini Rupanya halte Monumen Nasional tuh udah lumayan luas ya Nah, ini dia adalah halte Monumen Nasional nih Udah jauh lebih lembar nih Kalau di sisi selatan Walau ini full ya Yang ke arah Blok M Jadi ada 1A ke balik kota 3 penurunan 1 polos ke Blok M 2 polos ke Pulau Gadung Iya, iya, iya 2 yang ke Pulau Gadung Nah, disini dia ada Ini ya, papan Pulau Den Jadi ini kalau ya Lokasinya disini Dan ini adalah nama rutenya ya Yaitu korder 1, 1A, 2 2-nya yang ke arah Pulau Gadung Kalau 5C tuh ke arah PGC Dan 7F tuh ke arah Kampung Rambutan Dia melayani rute M1 Kalau Amari 2 dan M3 Kalau 3 polos itu Monas Kalideres ya Tapi kan namanya sekarang Monumen Nasional Mungkin kalau singkatnya itu Monas ya, Bransis Dan ini adalah rute korder 1 halte ke 14 Bransis Nah, ini lengkap, bagus ya Dia ada papan bulatnya juga nih Oke, kita coba lihat-lihat sekitar sini ya Nah, ini bagus ya sekarang Ada pohon Wow, gokil ya Jadi kayak gini Untuk halte Monumen Nasional Untuk ini nggak rame banget nih Kalau Kalideres Ini ada Transjakarta korder 3 nih Ke Kalideres Gue hari Selasa tuh Reciannya mau dari Cikarang ke Suetak Jadi ini adalah antrian yang ke Pulau Gadung ya ini Wah, ini rame banget tuh yang antrian ke arah Blok M ini Jadi kayak gini Untuk antrian di halte Monumen Nasional Yang ke arah Blok M ya Nah, ini yang antri yang pintu C itu ke Pulau Gadung Kalau H itu yang ke Balai Kota dan Blok M ya Bransis Di tengah itu Jadi yang lebih ujung itu dia ke Pulau Gadung Itu rute korder 2 Nah, itu adalah Transjakarta menuju ke Blok M ya Dan ini ada pohon nih Keren banget ini Dia bagusnya nggak ditebang ini Luar biasa nih Setiap halte-halte yang di koridor 1 Kayak halte GBK Eh, sekarang Senenbang DKI ya Sama halte, apa namanya? Bundaran Senayan, Kuitang, Balai Kota Nah, itu dia Uniknya itu ada pohon di sini Di halte Monumen Nasional Dan itu juga akan sama di sisi utara Nah, ini kan sekarang aku berada di sisi selatan Dia terbagi ada tiga pintu ya di sini Di sisi kiri dan sisi kanan Nah, jadi kalau untuk pintu KL dan M itu Untuk rute Transjakarta korder 3 Yang ke arah Kalidres ya Jadi kalau untuk Kalidres mungkin kan Perupaknya jauh lebih banyak ya Kalau misalnya kalau di jam sibuk tuh Pasti pada banyak tuh yang pada naik di Monumen Nasional nih Dan ini sebagai halte sementara ya Halte Temporary Transit sih Karena Harmony terdampak kebangunan MRT Jakarta berarti Di fase kedua Ini pokoknya bagus banget ya Dan by the way ini memang lebar banget ya Untuk halte Monumen Nasional nih Keren sih Kayak gini kalau kita lihat nih Wah Keren sih Untuk halte bentuknya kayak persegi nih Desainnya Dan itu ada Transjakarta koridor 1 ya Ke blok M Kalau sini kayaknya gak begitu rame sih Kalau jam segini Udah hampir jam setengah 4 Dan ini sekarang sudah lengkap Ada lantai keramik Dan ada guiding bloknya juga nih Banyak nih yang pada transit nih Ini yang Pada turun di Monumen Nasional Mungkin pada lanjut ke Caliderus Ini berensis Nah kayak gini Wah rame banget tuh Luar biasa Ini yang ke blok M ya Kalau weekend banyak pake ganding ya Koridor 1 Dan ini bagus Jadi ada pohon ini Luar biasa Ya oke Jadi ini kita sudah lihat Kayak gitu ya Untuk halte Monumen Nasional Sekarang aku mau coba lihat di luar tuh kayak apa sih Penasaran Dan disini lengkap ada wayfindingnya juga nih Kan gampang lah nyari ke Musola Oke kita mau keluar sebentar ya Gue mau lihat di sisi luarnya kayak apa sih Kalau ke Monumen Nasional Kita tap out dulu nih Cukup ya Oh cukup ya Eh sorry Nah ini untuk akses penjalan kaki Belok ke kiri Nyebrang ini Waduh Di luarnya lewat sini Nah itu ada ke koridor 1 tuh Luar biasa Mati ya lampunya 40 busnya lewat nih Oke Ini untuk gak rame banget Oh akhirnya kita nyebrang Nah ini adalah halte shelter Di luar ini ya Museum Apa namanya Museum Nasional ya nih Ini lagi ada renovasi nih Museum Nasional Oh ya bener ya Museum Nasional lagi dalam tahap renovasi Nah ini dia ya Adalah halte Monumen Nasional Wah gokil Sambil kita lihat di luar Kayak gini Suasana di halte Monumen Nasional Bernansis Dan itu ada TransYakarta Koridor 1A Yang ke Ini ya Pantai Maju Pik Bernansis Kemarin itu aku nge-reviewnya Pake bus ini Yang pake Bodi Integro Sama-sama Inno RK Cuma bodinya beda Bodinya ada Cityliner Discovery Dan ini yang aku naik itu Yang Integro tuh Ini bantuan Menhub 2015 Ini Bransis Dan hanya ada Satu pintu doang tuh Ke Pik Dan itu adalah halte Yang masih renovasi ya Di sisi utara itu Bransis Halte Sisi utara Itu kemungkinan rute yang Satu Kalau gak salah itu Nah untuk sementaranya Untuk halte Yang arah kota itu masih Ini Masih Digunakan Kecuali yang ke arah blok M Ini tumbennya pake Steady Safe Border 1 Biasanya lebih sering pake MYS Atau pake Zong Tong Damri Kalau gak ya Ini Scania Gandeng MB Mayasari Bakti Tapi tumben banget Biasanya steady safe itu Rute Border 2 Kalau gak Ini Koridor 10 Sama Ini Aduh lupa 6 6 tuh juga pake steady safe Tumben banget Satu pake steady safe Nah itu ada Bus Zong Tong ya nih Yang Monumen Nasional Blok M Nah ini dia Hanya sampe ke Monumen Nasional aja nih Bransis Wow Ini bus yang disebut Kulkas berjalan ini Nama ya Bus Zong Tong tuh Memang dingin banget tuh AC nya Aku pernah coba itu Waktu itu Aku nge-reviewnya tuh Pake 5C Dari Balai Kota Ke ini PGC Aku pernah coba itu Nah ini Untuk shelter halte Kalau naik rute 1P Yang ke Senin Atau kalau mau ke Gambir bisa Tapi kalau mau ke Terminal Senin Bisa nih Naik 1P Nah ini dia ya Adalah Halte Monumen Nasional nih Bentuknya persegi Nah ini bener Persegi 4 ini Kalau kita lihat Untuk Desain halte Monumen Nasional nih Kalau kita lihat Wow Keren sih Gokil ya Kalau kita lihat Ini desain haltenya Tapi ini bagus ya Jadi kayak halte Transit gitu loh Bransis Wih Keren sih Nah jadi Untuk halte Monumen Nasional ini Bransis Dan disini Terdapat Ada Nama logo ini ya Ada logo Jaklingko Di kiri Dan logo TC Transjakarta Logo BRT Dan itu Adalah yang Redline ya Redline untuk Rute Corridor utama Yaitu Corridor 1 Dan halte Monumen Nasional itu Adalah halte Yang ke-14 Kalau gak salah Sampai 25 ya Eh Itu bukannya Corridor 9 ya Corridor 9 itu Kan yang paling panjang Daripada 1 Yang kedua itu Corridor 8 Yang lebih jauh juga tuh Selain Corridor 9 Yang rute Paling panjang BRT ya Bransis Kalau paling pendek Itu 14 Yang hanya dari Senin hingga Ke JIS Kayak gini Kalau kita lihat Untuk logo Haltanya ini Gokil ya Aduh Keren sih Untuk haltenya Luar biasa Kayak gini ya Ada logo Monumen Nasional nih Nah Ini Bagus ya Kalau kita lihat nih Makin Apa ya Walaupun haltanya Bersegi 4 ya Nanti akan ada Di sisi utara Dan yang udah Rampung itu Berada di sisi Selatan ya Untuk halte Monumen Nasional Nah itu ada 1P ya Aduh Gak nampak Bentar Nah itu Kayak gitu Semakin ramai Itu tadi tuh Yang antri di Caliders itu Oh itu ada bus Tanpa atap tuh Itu ada Livery Atlet Yang baru Habis dari Olimpiada Di Perancis ya Di Paris Oke Ini dia Pintunya 3 Dan sisi itu Juga 3 ya Arah blok M Maupun kota ya Perancis Ya ini Mending lah Daripada Hari kerja Kalau hari kerja Itu padat banget Kalau Koridor 3 Asal Kalau aku naik itu Jangan di atas Jam 5 aja sih Kalau jam setengah Empat Atau jam empat Itu masih Mending lah Masih bisa naik Ya walaupun Gak dapat tempat duduk Gak masalah Hasil gak sampai Ikan pepes Ya Brancis Ya pokoknya Ini udah Luar biasa ya Untuk wajah baru Ini setelah Di renov Nah ini yang Halte lama ya Kalau kita lihat Di depan aku nih Dan di kiri aku itu Adalah halte Sisi utara itu Saat ini Masih Dipakai ya Karena harus Nunggu yang halte Yang sisi Blok M Sudah rampung ya Nanti dia Nyusul gitu Haltenya Gak mungkin Kalau dibongkar Semuanya Karena kan Nanti harus Nyambung ke Sisi utara Brancis Oke Jadi kita Lihat disini Ini sebenarnya Aku mau Habis ini Mau nge-review 3D sih Oke Ini kita Lihat aja nih Sambil kita Lihat-lihat Dan Ini sayangnya Museumnya Gak bisa lewat ya Karena lagi Direnovasi Lagi Direnov Untuk Museum Nasional Oke Jadi Kayak gini Untuk Wajah Baru Monumen Nasional Tuh Ada pohonnya Kayak gitu Makanya Pohonnya Tidak Ditebang Masih Dipertahankan Anggap aja Kayak dipasang Tiang gitu Loh Brancis Agar tidak Ya merusak Lingkungan lah Pokoknya Bagusnya itu Untuk menjaga Lingkungan gitu Jadi tidak Ditebang langsung Gitu Pohonnya Itu satu-satunya Halte paling unik Tuh Kalau menurut aku Aduh Keren sih Nah Ini dia Yang paling unik Itu Dia bentuknya Kayak Persegi gitu Haltenya Keren Dan itu Ada Transjakarta Koridor 3 Yang ke Kalideres Itu Brancis Ya kadang Pakai ini Ganding Brancis Tuh Banyak tuh Yang pada Naik Koridor 3 Dan di depan Aku itu Ada Transjakarta 5C Yang ke PGC Pakai Zongtong Damri Belakangnya itu Pakai Maesari Bakti 18 Bus Medium Mercy Blok M Monumen Nasional Doang Berarti Dia hanya Sampai Monumen Nasional Bus Lima C Biasanya Pakai Single Karena Memang Lima C Penumpangnya Banyak Yang pada PGC Rata-rata Pada Cawang Kalau Cawang Sentral Nah Untuk naiknya Lima C Di sini Yang Ke arah Yang Halta Lama Kalau Yang Halta Baru Yang Ke arah Kota Yang Hanya Rute Koridor 3 Bransis By the way Ini Alhamdulillah Udaranya Lumayan Bersih Ini Apa Ini 5C Juga PJC Juanda Itu Pakai MYS Jadi Kayak Gini Untuk Aku Lihat Wajah Baru Halta Monumen Selatan Eh Monumen Selatan Monumen Nasional Yang Sisi Selatan Cuma Nanti Aku Akan Nge-review Kalau Udah Jadi Kalau Yang Sisi Utara Ini Kita Baru Yang Sisi Selatan Doang Untuk Halta Monumen Nasional Dan Untuk Sisi Selatan Itu Dia Melayani Rute Koridor 3 Yang Ke arah Kota Dan Yang Ke arah Rute Semuanya Yang Ke arah Blok M Sedangkan Kalau Rute Yang Ke arah Kota Mau Itu 1 5C 7F Atau 1A Nah Itu Naiknya Itu Yang Di Halte Lama Yaitu Bransis Halte Lama Masih Digunakan Selama Nunggu Halte Yang Arah Blok M Sudah Jadi Itu Sekarang Sudah Mau Dibongkar Dikit Mau Diganti Yang Lebih Baru Untuk Desain Bransis Nanti Desain Kayak Kotak Apalah Lupa Bentuk Desain Halte Monumen Nasional Jadi Ini Sebagai Pengganti Sementara Harmoni Ya Oke Jadi Kayak Gitu Saja Ya Bransis Kita Sudah Review Wajah Baru Ya Walaupun Halte Monumen Nasional Sudah Jadinya Yang Sisi Selatan Kita Sudah Selesai Review Yang Lama Aku Sudah Pernasih Tapi Ini Kita Sudah Selesai Melihat Yang Sisi Selatan Mungkin Nanti Kalau Sudah Jadi Aku Akan Review Yang Sisi Utara Untuk Halte Monumen Nasional Itu Sudah Mau Hampir Rampung Setelah Direnovasi Jadi Sekarang Jauh Lebih Luas Daripada Halte Lama Kalau Awalnya Memang Agak Kecil Di Tahun 2004 Itu Halte Monas Monas Dulu Kecil Tapi Begitu Sekarang Kapasitas Sudah Mulai Banyak Akhirnya Haltenya Di Perlebar Ya Oke Bransis Begitu Untuk Vlog Kali Ini Kita Sudah Review Wajah Baru Halte Trans Jakarta Monumen Nasional Dan Ini Adalah Halte Monumen Nasional Sisi Selatan Setelah Direvitalisasi Direnovasi Dan Ini Sebagai Halte Pengganti Harmoni Sementara Karena Halte Harmoni Sentral Busway Itu Lagi Dalam Tahap Revitalisasi Dalam Pedampak Pembangunan MRT Jakarta Kemungkinan Untuk Renovasinya Itu Kalau Sudah Selesai Pembangunan Stasiun MRT Berhasis Biar Dintegrasikan Antara Stasiun MRT Harmoni Dan Halte TC Harmoni Oke Sebelum Aku Tutup Pastikan Jangan Lupa Di Like Share Comment Dan Jangan lupa Tengah 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 Subscribe Bisa Tengah Lompok Lonceng Agar Dilak Komplikasi Biar Aku Tengah Untuk Buat Konten Nah Sekarang Itu Halte Wajah Baru Sisi Selatan Untuk Halte Monumen Nasional Atau Monas Sekarang Itu Jauh Lebih Lebar Sekarang Bransis Dan Itu Biar Tidak Menumpuk Kapasitas Penumpang Gitu Bransis Apalagi Untuk Monas Ini Melayani Banyak Rute Ada Rute 1 1 A 5 C 2 Polos 7 F Kayaknya 5 Koridor Eh Sama 3 Lupa 6 Berarti Ada 6 Koridor Tapi Untuk Yang Kearah Kota Itu Biasanya Koridor 1 Sama 1 A Ke 5 C Ke Juanda Eh Bukan Juanda Si Dia Langsung Ke PGC 7 F Yang Kampung Rambutan Sedangkan Yang Kalau Ke 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 Itu yang kali deres 3 Nah yang untuk arah blok M Itu penurunan kondor 3 Kondor 1 itu yang ke blok M 1A ke Balai Kota Dan 2 polos itu yang ke Pulau Gadung Atau kalau mau lanjut ke Stasiun Gambir Bisa naik kondor 2 Bransis Oke, jadi kayak gitu aja ya Kita sudah selesai nge-review Wajah baru sisi selatan ya Untuk halte Monumen Nasional Tapi kalau misalnya udah jadi sisi utara Aku akan nge-review halte itu ya Kalau udah jadi Ya udahlah, itu aja ya Untuk vlog kali ini Bransis Dan terima kasih sudah menonton Di channel Bransi Walk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video